yang ini pembantu kepala bapak jadi ada kepala bapak pembantu kepala bapak dan kepala kepala bapak jadi 3 orang lain daripada baling ketaw susah rasa itu lain ini masakan yang tradisional yang kira-kira ada 50 tahun 60 tahun makanan ini jadi memang sudah menjadi 100 tahun makanan yang sudah dari turun-temurun ke generasi ke generasi susu berah dengan air kita masukkan air ini dengan berah ini dengan lembut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salatan wassalam Tuan-tuan dan Puan-puan sahabat-sahabat Handai dimanapun sahabat berada hari ini saya sudah sampai di Wali Matul Orus yaitu sahabat saya Muhammad Syaifuddin bin Farid dan Puan Ain binti Fazail Puan Ain binti Fazail dan Alhamdulillah hari ini saya sudah bertemu dan disambut dengan Tuan rumah ini di kampung Caruk Putih ya jadi Tuan-tuan hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana area di perkampungan Caruk Putih yang berada di negeri Baling ini dan suasana kenduri kendara di Tuan rumah Tuan Farid yang berada di negeri Kedah Baling Alhamdulillah semoga urusan semua dipermudahkan oleh Allah Amin Allahumma Amin Baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Semoga dipermudahkan segala urusan dan pengantin mempelai dikurniakan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahma Saya ini orang Jawa Tuan Salam serumpunya Terima kasih Assalamualaikum Tuan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Rodi Saya Ishaq Bin Cien Ishaq Bin Cien Nama saya Muhammad Rodi dari Indonesia Uang Jawa Tuan Uang Jawa Jadi saya tertarik datang sini Jadi Tuan Yang terdapat di perkampungan ini Saya memang tertarik itu masakan dia Tuan beli tunjukkan saya Masakan mana yang best dekat sini Apa nama dia? Kita tunjuk dulu Masakan di kampung ini Kawasan Bali Pertamanya Khusus dari kawasan Bali Famous Kau terkenal Masakan batang pisang Masakan batang pisang ini bukanlah semudah yang kita tengok dan kita baca Tidak Ini adalah original batang pisang Yang diketuai pak cik bakat kita Ada Tuan bakar? Tuan bakar ini sebagai ketua sini lah Masakan pada hari ini Ada tiga orang ketua Salah seorang yang pak cik bakat kita sebagai ketua untuk masakan sini Lepas itu Gulai batang pisang ini dia Amat terkenal di kawasan Bali Terutamanya di kawasan siung Kawasan siung yang mula-mula Gulai batang pisang Oh jadi awal mula dari Kuah batang pisang ini Gulai batang pisang ini Di kawasan Bali Kawasan-kawasan ini dia Ada juga tapi tak seperti mana kawasan Bali Terutamanya kawasan siung Kawasan siung ini mula asas Gulai masakan batang pisang Gulai kawasan pisang Lalu di tempat lain itu hanya dia Kopi saja Dia tak sama dengan masakan ini Mari tuan tunjukkan saya itu Macam mana Gulai batang pisang itu Tunjuk saya tuan ya Nah ini Sekarang ini kita Daging Bersama dengan rempah Setelah kita tomeh Lepas tu kita masuk rempah Lepas tu dah kita masuk daging Barulah kita mula Masukkan batang pisang Umbuk pisang Bukan batang pisang Umbuk pisang yang dalam Yang dalam ya Yang dalam Bukan batang pisang di luar tak Di umpuk Umbuk ni Susah ni Lepas tu kita masukkan Rempah Batang pisang kita masukkan 20 batang Lebih kurang dalam 15 kilogram Rempah 2 kilogram Lepas tu kita masukkan Santan 22 kilogram Lepas tu kita masukkan Perasa sikit Gula 300 gram Lepas tu kita masukkan Garam Dalam 500 gram Itulah Bau lah je Sempurna Batang pisang tadi Jadi kena dimasak Direbus 2 jam dulu Bagi Bagi dia Empuk Bagi lembut daging tu Baru Batang pisang tu boleh masuk sini Baru kita bisa masuk Baru kita masuk Santan Itu jamunya Kita tengok dulu yang sudah Sudah masuk Itu batang pisang tu tuan Jom tunjukkan bagi saya Baik Oke jadi sahabat-sahabat Inilah Masakan yang tradisional Yang kira-kira ada 50 tahun 60 tahun ada ya Makanan ini Jadi memang sudah menjadi Hampir 100 tahun 100 tahun Makanan yang sudah Dari turun-temurun Generasi ke generasi Generasi ke generasi Oke baik Untuk Mengetahuan tuan Ini Batang pisang yang telah Pohon siap lah Cuma kita menunggu Angkat saja Sudah siap dah Sudah buat campuran Jadi selepas dimasak 2 jam tadi Bagi daging ini Lembut Lembut dah Lembut Allah Ini batang pisang Masakan tradisional Kampung cerok putih Mungkin siung Masakan Jadi Asal masakan Ini Berasal dari Kampung cerok putih Yang berada di Mungkin siung Negeri Kedah Baling 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 Negeri Kedah Jadi masa nak ambil Di Di dusun tu macam mana Kita kena Keteroyong Keteroyong juga Sebab lah Kita ketatakan tadi Dan kita Ketiga hari itu Kita buat bahagian-bahagian Bahagian Ambil batang pisang Bahagian Semua bahagian kita lantik Saya nak tanya soalan ini Adakah tiap-tiap Batang pisang itu Boleh buat macam ini Atau Ada satu jenis Kita nak tengok Batang pisang yang Sehat Lepas tu tak boleh Batang pisang yang Mandok Ataupun batang pisang yang Nak keluar buah Tak boleh Dia kena ambil Batang pisang yang cukup sehat Yang batang pisang yang muda Yang muda lagi Kita ambil dalam Tapi tak kira Pisang apa tu Pasal pisang raja Pisang raja tak boleh Tak boleh Pisang wak Pisang wak tak boleh Pisang wak boleh Pisang wak boleh Pisang wak boleh Pisang wak boleh Pisang hutan pun Kalau batang yang putih tu boleh Lepas tu Pisang mah pun boleh Kecuali pisang Kelak raja tak boleh Dia akan rasa baik Jadi ada Ada cara-cara Ada Bukan semua batang pisang ni Jadi kalau nak tahu Memang kena tanya dengan Orang kedah Jadi orang kedah ni memang Kedah sahaja Yang boleh Masak batang pisang macam ni Orang lain daripada Baling kedah Susah sikit Dia pasal dia Rasa tu lain Bata dia pun tak betul dah Dia jerok Pisang Ini tulang Wah Tuan tengok ni lembut dia Tuan rasa saya makan Alhamdulillah Tuh dia dengan lembut dia Dengan sedap dia Boleh Jadi kalau Rasa dia lembut sangat ni Sedap lembut Orang Orang cakap lah Orang kedah lah Kalau makan ni Mertua lalu belakang Tak nampak Masa Allah Oke tuan Kita sudah tengok-tengok apa semua Sebab saya ni orang Indonesia tuan Tolong Apa yang boleh tuan Cakap untuk Saudara-saudara kita di Indonesia Oke baik Saya minta Wagah Indonesia Kalau Mari ke Malaysia Sudah lah Ke daerah Bali Negeri Kedah Rasalah Masakkan batang pisang Mungkin Kalaupun cok putih Mungkin siung Dengan penuh Perisar Dengan penuh Menikmati Jadi Yang Begitu lembut Selain makanan Tuan-tuan datang di negeri kedai ni Ada tempat-tempat wisata Rekreasi air panas Rekreasi Kita santai-santai Sambil lah kita Menjemuh selera Masakkan batang pisang Kita boleh santai-santai Kita ada Rekreasi Di Ulul Gung Kita ada Air panas Wind dalam Kita ada Di wind dalam Kita ada Di Asam Jawa Asam Jawa Asam Jawa Kita ada Pusat Rekreasi Asam Jawa Banyak Pusat-pusat Rekreasi Di Bali Di Bali ni Dan di sini Bersebelahan dengan Thailand Bersebelahan dengan Thailand Berhampiran dengan Pusat Rekreasi Ulul Gung Baik Tuan terima kasih Nanti saya tanya lagi Berkenaan dengan Untuk masak Apollo Tuan Nah Baik sahabat-sahabat semuanya Di sini ada Satu juga cara Yang sangat-sangat Tradisional Yaitu Alat masak yang lama Yang dahulu disebut dengan Apollo Jadi sebelum ada Apollo ni Orang kampung baling dah tahu dah Apollo tu macam mana Dia letak macam ni Apollo ni Dia sistem dia Macam mana Apollo ni Sistem dia Terlalu mudah Kalau lah kita nak berbanding Beza dengan Masak kawah kan Apollo ni kita tengok Dia susun Tak Dalam Dah ada Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tiga, empat, sebelah Lepas tu kita masuk berah Lepas tu kita masuk air Lepas tu Pastikan Air dalam kawah ni Dia menggegak Dia masak cukup Barulah kita Masuk Apollo Masuk Setelah susun Berah dengan air Kita masukkan sini Air ni Dengan berah ni Agak Tenggelam sahaja Berah ni Dia tenggelam sahaja Masa kita masak ni Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah Dua belah layer Dua belah red ni Berapa lama nak masak ni? Dia Masakan ni Dia mengambil masa Selama 45 menit 45 menit 45 menit ya Itu pun setelah air ni mengegak Kalau 45 menit air ni tak mengegak Dia tak akan jadi macam ni Jadi kiranya Air tu kena mendidih dulu 50 menit lah Karena kena mendidih dulu air ni Bawah kita masuk kan Bawah kita dalam kiraan 45 menit Bau dia wangi Sebab saya nampak ya Dia letak apa tuan? Pandan Jadi cara dia diletak daun pandan Masak Allah ini Apollo dia Ini tuan nama siapa tuan? Pakcik Mail Pakcik Mail ni kiranya Memang kalau ada kenduri-kenduri Pakcik Mail yang akan masak ni Pakcik Mail siapa yang masak ni? Oh Ini tak masak Dia ketua Apollo Ketua Apollo Ketua Kepala Bapak ni Yang ni? Tuan? Yang ni Pembantu Kepala Bapak Pembantu Kepala Bapak Jadi ada Kepala Bapak Pembantu Kepala Bapak Dan Kepala Kepala Bapak Jadi tiga orang disini Yang akan mensukseskan Acara Pernikahan Kenduri-kenduri Jadi ini semua Kita nampak Orang-orang lelaki Selepas ini saya tunjukkan Bagaimana Warga kampung Orang perempuan pula Baik tuan Masak Allah Nanti saya nak coba makan ini juga tuan Hari ini Tiga puluh Dua belas kali tiga Tiga puluh enam balang Ini Selebanyak Sembilan puluh kilogram Beras Sembilan puluh kilogram beras hari ini Oh pakat makan lapak sungguh hari ini Bagi kenyang Semoga Ini doa-doa kita ini Supaya pengantin diberikan Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah Amin Mari Saya nak tengok-tengok Di sana ya Saya setakat ini saya jauh Terima kasih Terima kasih tuan Ya Tapa-tapa Terima kasih tuan Oh jadi Di sini banyak yang Dari Orang 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 Kue Sampean Kalau orang Piramli Cakap Marang Prabu Oke Tak payah tekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini kami Buat kerja Bergoto Royong Untuk kenuri rumah Kak Saadah Abang Zaid Kak Saadah Abang Zaid Kak Saadah Abang Zaid Ini semua ni Semua ni pekerja Ya puan nama siapa ni Puan nama Syarina Baik sedapnya nama Macam nama Nenek saya Apa nama yang dipotong ni Semangka ya Semangka Semangka Di sini Tembikai Oh di Malaysia Tembikai Tembikai Jadi inilah Ada warna kuning Ada warna merah Jadi inilah Kebersamaan yang disebut dengan Gotong Royong Gotong Royong Ini ada makcik-makcik Ada Nah tolong menolong lah Jadi ada lagi tak yang Potong-potong bawang Tak ada Pegang ni yang nak cakap Ayam goreng bertepung Ayam goreng bertepung Ayam goreng bertepung Ayam udang Udang goreng tepung Untuk pengantin Makanan pengantin Ni kuah kacang Kuah kacang Untuk cucu udang Kuah kacang cucu udang Jadi hari ini Saya kena cuba makan Masakan orang Ceruk putih Kampung ceruk Caruk Caruk putih Minta maaf lah Lidah Jawa Orang Jawa Marangkrabu Marangkrabu Ini ceritanya macam mana Kok bisa ngomong Jawa Tak bisa Oh gak bisa ngomong Jawa Jadi penyediaan ini Disediakan pukul berapa tadi Dah mula-mula ni Jadi malam tadi Malam tadi Oh Oh ini macam nak makan sate Ya Ini untuk cucu udang Cucu udang Yang itu Ini untuk pengantin Untuk pengantin Udang Udang berlap Makan beradab Kering-kering Jadi seperti inilah Ini Makcik-makcik ni Semua hari ini Bergotong royong Jadi Ini sedara Sedara Oh Ini semua Ipat Saya ipat Saya orang Johor Orang Johor Patutlah Dia ni orang Faham cakap Jawa Tapi nak cakap tak boleh Ya West mangan Orang West Oh bisa ngomong Jawa Pak saya orang Orang Indonesia Orang Batam 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 Jadi banyak sekali Hari ini Kita boleh tengok Masakan-masakan Orang Malaysia Dan tengok wajah-wajah Orang Malaysia ni Alat comel-comel lah Hmm Sama je kan Ya Hmm Oke Jadi kita akan tengok Bagaimana selanjutnya video ni Tengok lah Masakan-masakan dia orang masak ni Ha Dah tengok kat mana tu Nanti Masuk dalam Youtube saya Tadi makan semua Ya 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 Disini disediakan Dengan cucuk udang Laksa Jadi orang Utara ni Memang Kena ada laksa ya Jadi laksa ni Disediakan pada Waktu Tengah makan Boleh ambil laksa dulu Nasi pun boleh Daging pun boleh Seperti ini Nah Seperti ini Jadi tetamu-tetamu yang datang Akan terus Eh Dapat Mengambil Makanan Jadi perbedaan di Jawa dan di Malaysia Seperti ini ya Nah Ini dinamakan sebagai Cucuk udang Kalau di Indonesia Oto T Jadi disini Yang datang Tetamu-tetamu hadirin Boleh terus Merasakan Apa Cucuk udang Panas-panas Panas Tetamu-tetamu yang Sudah datang ramai Berduyun-duyun Atau Kita ada Bukulik Kita ada Cucuk udang Kita ada Laksa Kita ada Buku Selamat 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 Assalamualaikum Nama saya Muhammad Rodi Dari Jawa Jawa tinggal Di mana Di Surabaya 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 Indonesia Saya dulu Di Medan Oh di Medan Tiga tahun Saya buat Sajanan pendidikan Di IIN 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 Institut Agama Islam Tahun 83 Tertama Tertama Saya balik Sini Tahun 84 Seja Masa datang Di sana Sebagai Acara Pelajar Pelajar Di Medan IIN Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Baik Baik Saya ada Tertama 19 tahun Tertama 19 tahun Tapi saya memang dari Kampung Ceruk Potong ini Ini ada yang Kenurinya Adik saya Baik 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 Terima kasih Senjum sikit Siji Loro Telur Assalamualaikum Abang Muhammad Syaifuddin Selamat Pengantin baru Abang Muhammad Syaifuddin Ini Laksana Syaifuddin 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati